Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat ada protokol kesehatan, terutama memakai masker. Bangkalsel Cabang Paringin bagikan takjil untuk warga di sekitaran kota Paringin di depan kantor Bangkalsel Rabu 27 April 2022. Dibagikan langsung oleh jajaran Bangkalsel Cabang Paringin, sebanyak 200 kap minuman diberikan kepada masyarakat yang melintasi jalan kota Paringin. Koordinator kredit UMK Bangkalsel Cabang Paringin, Muhammad Rifani mengatakan kegiatan bagi-bagi takjil ini sudah dilaksanakan empat kali selama Ramadan. Bagi-bagi takjil yang sasarannya adalah masyarakatku tempat tanggal. Sebenarnya kegiatan ini mungkin kegiatan yang terakhir dari lakukan oleh Bang Kalsel, Cabang Paringin, sudah berlangsung 4 kali, kemarin itu jadi totalnya 4 kali kita lakukan pembagian takjil. Lanjut Muhammad Rifani, ia berharap kedepannya Bang Kalsel dapat terus bermanfaat dan memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Kalau setiap tahun memang ada kegiatan bagi-bagi takjil, tapi mungkin pertama kali kita ekspos nih sebenarnya, jadi mudah-mudahan ke depannya Bang Kalsel bisa lebih banyak lagi memberikan sumbangsi ke masyarakat Kabupaten Balangan. Nadia dan Juru Kamera M. Andre Molana melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih telah menonton!